Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kemarin lagi nih di channel saya ingat tempat wisata ingat selanjutnya nah kali ini kita akan berjalan-jalan di Surya Yudha Park 2 di sini banyak bahana menarik yang bisa kita kunjungi dan pastinya akan membuat kita merasa senang dan juga ya kalau berlama-lama berhenti tempat ini selamat menyaksikan Nah sekarang kita sudah berada di Surya Yudha Park 2 untuk tiket masuk dikendakan biaya 25.000 untuk orang dewasa dan untuk anak-anak 15.000 rupiah sekarang kita akan menuju ke Taman Universal dulu ya Nah sebentar lagi kita akan sampai di Taman Universal disini kita akan melihat sebuah mondok yang berbentuk seperti buah jeruk, stroberi, dan masih banyak yang lainnya yang ada disini Nah kita lanjut lagi kesana ya itu ada wakan nama wahan-wahan yang ada di Surya Yudha Park 2 ini Nah ini adalah Taman Universal yang ada di Taman Surya Yudha Park 2 ini melihat indah dan besar pula kan global universal ini dan dari sini kita juga bisa melihat pemandangan sekeliling yang menurut saya sangat indah ya Oke kita lanjut jalan lagi ini ada beberapa tanaman pohon kaktus Jadi dinamakan Taman Katus Sekarang kita akan berjalan-jalan menuju ke spot berikutnya Spot yang tak kalah menarik ya Nah itu terlihat jembatan atas angin yang sangat indah ya kita bisa melihat banyak pemandangan dari atas sini lihat banyak gazibo-gazibo buah ya yang ada disini tempat ini juga lumayan luas ya di sekitar area Taman Katus ada sebuah patung jaman dahulu ya bisa dilihat seperti inilah keadaannya Oke kita lanjut lagi untuk menuruni tangga ke tarea patung-patung berada ya seperti patung macan banyak gazibo-gazibo juga disana pastinya anak-anak akan suka ya kalau kita bawa ke sini selain banyak patung-patung macan yang menarik ya di sini juga ada banyak sekali spot yang menurut saya itu jarang ya ada di wisata lainnya contohnya seperti ini patung raksasa ya patung raksasa ini berbentuk kucing oke kita lanjut lagi jalan-jalan di beberapa gazibo buah yang ada di sini yaitu ada gazibo buah manggis ini ada patung kucing raksasa dan di sebelahnya lagi ada gazibo berbentuk buah apel ya selain gazibo berbentuk buah yang ada di sini di sini juga terdapat vila yang bernama vila serayu kenapa dinamai seperti itu karena di vila ini kita bisa melihat sungai serayu secara langsung di sini ya ini juga kan vila nya di sini tapi di samping pilih ini berdapat berada di sebuah tempat di mana kita bisa melihat sungai serayu secara langsung ya jadi kita bisa santai-santai disini apalagi ada bawah mangga tuh pastinya menarik dah oke kita lanjut lagi jalan-jalan di Kesebuah Taman Surya Yudha Pagdu pemandangannya sangat indah ya melalui tanaman-tanaman hijau yang ada di sekitar wisata ini nah ini adalah sisi lain yang ada di wisata Surya Yudha Pagdu kita akan telusuri lagi lebih jauh keindahan dan spot-spot menarik yang ada di Taman Surya Yudha Pagdu seperti misalnya patung gajah ini ya sangat menarik dan cocok untuk potong-potong lalu ada patung kelinci dan juga desipus terwiri setelah itu juga ada patung orang hutan ya di sebelah sana nah itulah keseluruhan kami di Taman Surya Yudha Pagdu ini terima kasih kalau setia menonton channel saya dan jangan lupa subscribe ya oke terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah selamat menikmati